In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Pemirsa yufid edu rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan dari sekitar membaca kitab Alfia ibn Malik Masih dalam bahasan istigholul amil anil makmul Si bukunya amil dari makmul Baid ke-257 Al-Musharif ibn Malik mengatakan Baid ke-257 Baid ke-257 Wa nasbuhatmun intalassabikuma Yahtasu bil fi'li Kain wahai suma Kita erop dulu Wa nasbuhatmun intalassabikuma Kemudian tala fi'il madi Asbikus sebagai fa'il Ma mafulbih Yahtasu sebagai ni fi'il ya jumlah filiah Silah ya Dan dia nanti ada fa'ilnya Kembali ke-257 Kembali ke-257 Kembali ke-257 Ma Wa nasbuhatmun intalassabikuma Yahtasu bil fi'li Kain wahai suma Ya ini Disebutkan Jawab syaratnya Ini di mahlub ya Fansib Wajibun Intalassabiku Sabiktu fi'il sabik Jika fi'il sabiktu datang Setelah ma Setelah suatu kata Yang yaktasu bil fi'li Yang kata itu Khusus masuk ke fi'il Ya contohnya kata-kata ini adalah In dan hai suma Maka wajib dinasobkan Jadi Kalau isim sabik ini Ya Datang Setelah sebelumnya Sebelumnya isim sabik Sebelumnya isim sabik Ada kata-kata Yang dia khusus masuk ke dafi'il Maka isim sabik wajib dibaca Nasob Ya Para ulama nahu Menyebutkan Masalah-masalah di bab istiqol ini Tentang hukum Isim sabik Ada yang mengatakan Ada keadaan pertama Wajib nasob Yang kedua Wajib rovak Yang ketiga Boleh nasob Boleh rovak Nasob Tapi nasob Lebih kuat Yang keempat Boleh nasob Boleh rovak Rovaknya lebih kuat Yang kelima Boleh nasob Boleh rovak Tidak ada Mana yang lebih kuat Ini hukum isim sabik Ada lima ya Bisa kita cadet Secara global dulu Nanti satu persatu Insyaallah akan kita Bahas Bersamaan dengan Baid-baid yang Yang membahas Masing-masing Perincian tersebut Hukum Hukum Isim sabik Akam Isim asabik Yang pertama Yajibu Mayajibu Mayajibu Fihi anasbu Wajib nasob Yang kedua Mayajibu Fihi arafu Yang ketiga Yang ketiga Mayajuzufi Al-Amron Mayajuzufihi Al-Amron wanas bu arjah maksudnya boleh dua dunia, boleh dirofakkan boleh nasobkan, tapi abdol lebih kuat nasob yang keempat maya juzufi alamron sama warofu sekarang kalau rofaknya arjah lebih bagus dirofakkan lebih kuat rofak yang kelima, ada lima ya maya juzufi alamron sama, boleh dua-duanya alas sawak sama tidak ada mana yang lebih kuat kemudian yang pertama bahas isim awal yang disitu wajib nasob wanas buhat pun, isim sabik wajib nasob jika wako'abada adatin la yaliha ilal fi'il kita bahas yang pertama ini ini kapan iza wako'a iza wako'a alisem asabik bakda adatin layaliha ilal fi'il nah, kemudian dicontohkan disini adalah alat syarat adawat usarti adawat usarti contohnya adalah adat disini adawat alat-alat syarat adawat usart contohnya adalah in contohnya adalah in contohnya adalah hai suma maka kalau seperti ini wajib dinasobkan nasobkan kita lihat contoh kalimatnya in zaitan akrom tahu akrom maka contoh in in zaitan akrom tahu maka akrom maka jika zait engkau memulihkan dia maka dia zaitan akan memulihkanmu ini zaitan disini simsabik ya ini masih bahasa apa bahasa istigol ya sebenarnya di telah kita sampaikan zaitan wajib nasob karena di dahulu apa in ini adalah adat alat syarat yang dia setelah alat syarat ini dia fiil maka wajib nasob berarti ada yang disembunyikan in akrom tazaitan akrom tahu karena mufasarnya disini yang disembunyikan berarti sesuai dengan fiil yang dinampakkan kemudian contoh yang lain hai suma hai suma zaitan talqohu fa akrimhu hai suma zaitan talqohu fa akrim fa akrimhu maka dimanapun zaitan engkau menemui dia menemui zaitan ya maka muliakanlah ya ini ada hai suma talqohu berjumpa dengan hak hak kembali ke zaitan istigol ini wajib dibaca nasob zaitan maka tidak boleh di dalam contoh ini atau yang semisalnya yaitu yang setelahnya dia kata-kata yang setelahnya rusfi'il tidak boleh di rovahkan jadi mutadak tidak boleh karena mutadak tidak bisa terletak setelah alat-latni jadi in zaitun itu tidak boleh in zaitun akrom tahu akrom maka ini tidak boleh jadi harus dia dinasobkan dan kata ibnu wakil ada sebagian ulama yang mengatakan boleh sehingga boleh boleh rovah tidak apa-apa jadi mutadak karena yang menganggap rovah ya yang boleh rovah itu ada perkataan apa penyair ada sebaid sair yang menganggap boleh rovah la tadza'i in ada in ini ya perhatikan in munfison ahlak 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 tuh ahlak munfison lihat disitu munfison rovah marfuk ada ada in dan di istigol setelahnya ada ahlak takdirnya in halaka ya takdirnya in halaka munfison karena ini munfison ini marfuk ya tadi kan marfuk rovah munfison sehingga nanti takdirnya in halaka in halaka munfison nah ini takdirnya tapi hukum masal tadi seperti itu harus nasob seperti karena yang dinyatakan Ibnu Malik Wanas Bu Hadmun dan alat-alat kata-kata yang khusus masuk ke fil ada beberapa macam paling tidak ada empat saya Mujuddin Abdul Hamid mengatakan yang pertama ada tusharti alat-sharat in hai sumah dan semisal itu ini disebutkan oleh bensarah in sama hai sumah nah yang kedua ada ada watu tahdid tahdid satu dorongan dorongan ajakan yang kuat yaitu misalnya hala hala zaidan akram tahu yaitu tidaklah engkau penekanan untuk memuliakan zaid hala ada watu tahdid tahdid kemudian yang ketiga ada watu ard yaitu penawaran untuk ajakan dengan pelan dengan lembut ala zaidan akram tahu tidaklah engkau mengapa engkau tidak memuliakan zaid dengan apa namanya dengan pelan dengan lembut kemudian yang keempat ada watu istifham yaitu alat-alat istifham selain hamzah contoh hal zaidan akram tahu hal zaidan akram tahu ini selain hamzah alat istifham selain hamzah maka ke fiil kalau hamzah tidak khusus untuk fiil boleh masuk ke isim sebagaimana boleh masuk ke fiil meskipun masuk ke fiil lebih lebih banyak contohnya tadi hal zaidan akram akram tahu apa engkau memuliakan zaid seperti demikian untuk baik ke 257 tentang kondisi di mana isim sabik itu harus nasob karena ada lima kondisi isim sabik lima hukum dan yang di baik 257 membahas tentang kapan isim sabik itu harus dibaca nasob Allah alam bisawab wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin selamat 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 Terima kasih.